Pemirsa kita wali informasi yang pertama, hujan deras yang terjadi di wilayah Kabupaten Ngawi pada Kamis malam membuat bencana longsor di wilayah Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi. Dua rumah warga mengalami rusak berat karena tertimbun materi yang longsor. Dua rumah warga di Desa Pocol, Kecamatan Sine, Kabupaten Ngawi mengalami rusak berat akibat tertimpa materi yang longsor. Warga dibantu TNI dan relawan melakukan upaya pembersihan dan evakuasi terhadap materi yang longsor. Bencana longsor diketahui terjadi pada Kamis malam kemarin. Kejadian ini bermula saat wilayah tersebut diguyur hujan dengan intensitas yang cukup deras selama 3 jam lebih. Kondisi tanah yang lapil mengakibatkan bukit setinggi 50 meter lebih itu longsor dan menimpa rumah milik warga setempat. Kerusakan pada dinding rumah yang jebol hingga bagian atapnya juga amrol. Bencana longsor juga berdampak pada kandang ternak kambing warga yang juga rusak karena tertimpa material longsor. Habis anu mas, habis buka. Habis buka, pokoknya medjid habis hajan-hajan gitu. Habis hajan-hajan gitu. Nah pertama saya dengar di sana. Di sana ada gemuruh jementet, kak, kak, pohon-pohon itu kan sama longsor sama tanah itu kan nyum anu tau. Bunyi tau. Nah terus saya sentri dari sini, dari sini saya sentri, Pak Ben, kulon pak, jeblannya kulon. Kulon-kulon pak, mune putih. Nah bareng di situ sudah redam, sudah nggak ada suara apa-apa. Nah terus pindah sini. Sini suaranya malah gua muruh, malah lonceng suaranya. Saya di jeding, keluar langsung, keluar gitu aja. Nah saya terus nyentri pohon yang mau roboh itu tadi. Ketinggian ada berapa meter itu, Pak? Yuh, nak itu, itu gunung kok, Mas. Nah itu yang belum longsor, ya itu. Kamu kalau lihat sana trauma. Kira-kira ada berapa meter, Pak? Yuh, ada 30. Nah dari atas ini 50-an lebih. Tidak hanya menimpa dua rumah warga, beberapa warga sekitar juga mengaku khawatir terjadinya longsor susulan. Terlebih melihat beberapa tebing lainnya yang juga mulai longsor. Ya, terima kasih atas dampak jendera tadi malam selama kurang 23 jam mengibatkan banyak longsor yang ada di wilayah desa Kocol. Berdampak di rumah ada dua rumah, bersama Bapak Bugio Nomingan, bersama Bapak Setres. Kemudian ada dua kandang, juga roboh, dan mengibatkan saku karena meninggal. Alhamdulillah tidak ada korban jiwa. Kemudian untuk apa namanya pelaksanaan kegiatan di pagi hari ini, Alhamdulillah banyak relawan yang sudah hadir. Untuk membantu mengevakuasi dari robohnya rumah dari warga kami. Dan mungkin untuk selanjutnya, karena juga banyak beberapa titik longsor yang ada di wilayah kami, mungkin nanti akan kami kerjakan melalui badaya masyarakat. Ito Bayu, JTV, Ngaubi.